Halo semuanya, selamat datang di vlog Fitra Eri Balap lagi di Sepang Jadi di video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman balap di Sepang Saya pertama kali sejak tahun 2018 atau 2019 ya Sebelum pandemi Dan akhirnya saya diminta balap lagi di Sepang Di Malaysia Championship Series Seri keempat Dan saya akan bawa mobil ini Honda Civic Type R FD2R Jadi ini yang Civic FD Mesinnya 2000cc Naturally Expirated Engine Ini sekitar 300 HP Penggerak roda depan Dan kita akan bertarung di kelas Touring Production Melawan pembalap-pembalap Ada dari Malaysia Ada dari Singapura Ada dari Bangladesh Internasional Dan sekarang Saya perlihatkan dulu mobilnya Nah ini ban yang kita pakai ini Untuk di kelas Touring Production ini Pakai ban Semi-slick Semi-slick 250 625 R17 Jadi agak aneh emang ukurannya Tapi ini ban Hanya untuk kompetisi Tidak boleh buat jalan raya Depan belakang sama Nah ini wing standarnya Type R Nah ini dia Nah saya akan Balap berdua dengan akit azli Karena balapan kali ini Bukan 10 lap Bukan 15 lap Tapi 300 km Atau 54 lap Kalau di Sepang Jadi kita ganti-gantian Dua kali pit stop Nah ini dalamnya Ini sudah pakai AIM untuk instrumentnya Jadi instrument standar Sudah tidak akan pakai lagi 6 speed manual Dan ini itu ada Cool box Jadi cool box itu Nanti airnya Dialirin ke baju Baju cool suit Tapi saya tidak pakai cool suit Tapi akit Pakai cool suit Nah oke Sekarang kita lihat dulu Kualifikasinya Alhamdulillah P1 Beda 1,2 detik Dengan mobil di belakangnya Nah yang di belakangnya itu Pembalap senior Malaysia Lai Weising Dia beda mobil Jadi dia pakai Civic Turbo 1500 cc turbo Tenaganya lebih kenceng Tapi beloknya lebih enak ini Kalau di kering Dia definitely lebih kenceng Tapi Karena Tadi kualifikasinya hujan Jadi bisa setara Nah ini teammate saya Ini akit Akit Azli Kita nomor 1 besok Dia Pembalap dia dari Johor baru Pembalap Malaysia Akit Thank you Udah ajak saya kesini Ya mas Good Very fast Ya Mobilnya juga enak soalnya Oke Jadi besok kita akan Balap 300 km Jadi sebenarnya Pole position ya Gak terlalu ngaruh-ngaruh amat Karena 300 km Nanti besok kita lihat Strateginya gimana Kita langsung ke Balapannya aja Oh iya Sebelum race Saya mau ajak lagi Ketemu Dua pembalap Seneng banget Jadi ada pembalap Indonesia lain Ikut Sepang 300 km juga Ketemuin ya Nah itu dia tuh Selamat ya Thank you Nah ini dia Avan Abdullah Biasanya kita balap Pake jazz ya Avan ya Iya Sekarang kita pake FD FD Oke Nah Avan ini mobilnya Tuh ya Ada Indonesia Nah Avan bareng sama kakaknya nih Umar nih Juaranya STCR nih Wah Mereka punya mobil sendiri Di Malaysia Jadi ini mobil mereka sendiri Mantap Oke Kita balik lagi ke pit Nah Besok kan 300 kg kan panjang Jadi harus refuel kan Nah ini Jadi ini isinya bensin Kita tidak boleh pake pompa Jadi kita pake gravitasi Jadi bensinnya lebih ke atas dari mobil Terus nanti abis itu Tinggal ngalir lewat sini aja Selamat pagi Race day Nah ini hotel saya nih Hotel Moven Peak Bagus banget hotelnya Dekat Sepang Wow Ternyata kondisi cuaca Kurang baik hari ini Keliatan baru hujan Masih hujan sekarang Masih grimis Dan Sepertinya kita akan start wet race Karena Sekarang jam 8 Balapnya akan mulai jam 10 Dan ini masih basah sekali Tapi kita gak tau Kita lihat nanti di Sepang seperti apa Nah ini mobil saya Selama di Sepang Pake Honda Accord Selamat menikmati Selamat menikmati Ini sebenarnya kalau hujan dan basah kayak gini Ini kita ada keuntungan ya Karena Yang di posisi 2 tuh Yang pake Honda Civic Turbo tuh Tenaganya kenceng banget Tapi kalau di hujan Kita pace nya kemarin lebih bagus cukup jauh Walaupun mobil kita tanpa turbo Karena kita beloknya lebih bagus Tapi kalau misalnya kering Mestinya yang Honda Civic Turbo itu Dengan horsepower yang jauh lebih besar dari kita Itu dia lebih Apa ya Lebih bagus lah Lap timenya Jadi sebenarnya kalau hujan itu Lebih susah nyetirnya Tapi keuntungan buat kita Kalau kering lebih gampang nyetirnya Tapi keuntungan buat Honda Civic Turbo Tapi gak apa-apa lah Apa aja pokoknya kita jalanin Have fun Balap 300 km Yang penting finish dan mencapai hasil terbaik Wah ternyata masih hujan di Sepang Basah nih track ini pasti Hei Siwai, bagaimana kamu? Bagus, gampang yang bagus Bagus, terbaik banget Terima kasih Siwai Ong dari HiRave Dream Chaser Team Selamat pagi Cokfan Hai, selamat pagi, bagaimana kamu? Ini Cokfan, engineer kita Jadi bagaimana? Rai? Tidak Tidak apa-apa Rai sebenarnya itu bagus untuk kita Ya, bagus untuk kita Tapi Masih ada kondisi yang penting Masih akan terlalu gampang Ia akan terlalu gampang Ya, akan terlalu gampang Tapi Ia akan terlalu gampang Ia akan terlalu gampang Sampai jam sampai jam 1 dolar Jadi Ia akan terlalu gampang Ia harus terus gampang Ia harus lebih baik Apa khas untuk kek hari ini? Belmih? Belmih? Oke, jadi itu Cok Fan, dia lagi mikirin strategi buat pit stop semua gimana dan kondisinya hujan dia bilang kalau kondisi hujan sebenarnya menguntungkan kita seperti tadi saya bilang tapi ya tetep aja, musti hati-hati ngetirnya nah ini lagi di preparasi mobilnya nah ini lagi diisi bensin mobilnya ini di kelas Honda Jazz so how's everything, good? good, everything good oke, great all in all, good weather, cooling track temperature I can tell you, not the record that we had we had 58.6 degree track temperature in round one, race one all in all, in fact, the weather's been as they get off on there formation lap it was hot and sunny for race one of round one it was sunny for race two and it was hot and sunny for the double-headless Sunday in round two both races happening on one day and then, of course, we look at the grid now Akedazli, Fitra Eri next to Tawin Anwar and Laiwi Singh on row one and Fadzil Alang and Avun Abdullah and Luma Abdullah, the two Indonesian drivers are joining us this year on row two and Kamini Victor Cheong next to next to Yuzaidi down in sixth on row three and now we get to SB1's Makoto Fujiwara and Masayo Kono next to Putra Adam Marez next to Gilbert Aang and Jess Muntan on row five Chatek Siong and Amini Shemuddin on row six row seven 23 motors that's Alfa Ruggam Baron Sim next to Jafkum Lim and Lyeongja Lee row seven Ken Urata and partner next to Nick Maher and Mark Darwin on row eight Mitchell Cheah and Brendan Anthony on row nine just ahead of Hayden Heichel, Nakib Noor Aslan row ten Boy Wong and Danny Sung next to Fu Young Chia Danny Chin and Mark Chu next to No Chu and Roger Chu row eleven Alan Tia and Isha Inu Sain and Andrea Cicholero row twelve that's, of course, kicking off SB2 row thirteen Shinsuke Yumaida Iremaso Kitano next to Ian Wong and Keef Lyothman on row thirteen Ayub Azli next to Imran Wafi on row fourteen William Chong and Mohamed Hafez next to Divyesh Parajan on row fifteen row sixteen Shazullah Sham and Mohamed Shahrazal from Empire M Racing next to Leicester Nyo and Chong Yuhing Hafez Bachog, Mohajan Singh, Bradley Anthony and Lee White Chong make up row seventeen Lyon Koo and Suda Mustafa make up row eighteen Row nineteen Ayano Hadi and Mitzel Shahimi from Car Roof Motorsport Darren Ong and Tekyan Bung next to them on row nineteen Ayman Hazik Adi Mahamud Jeffrey Mahamud Hasif Aaron Hakim on row twenty Kelvin Yap and Adli Aklan Azorin the two race cars on row twenty one and the final row Siti Shakira Monica Picha are all female team TV Motorsports and next to Sharina Ramni and Mike Shah forty three and forty four cars closing off another big big grid I said we have had some huge grids ok kita ini startnya rolling start sekarang safety car akan masuk ke pit dan ini harus berjalan dengan konstan tidak boleh nge gas tidak boleh ngerem sampai lampunya hijau di sebelah saya adalah pembalap senior dari Malaysia yaitu Lai Wei Sing dengan mobil Honda Civic Turbo ya hijau ah kencang sekali itu Honda Civic Turbo sudah di depan saya sekarang ah tapi untungnya masih bisa mengejar masuk tikungan pertama ini licin sekali harus hati-hati aduh agak kekencengan wah jadi terbuka untung tidak ada yang masuk dari dalam Alhamdulillah Alhamdulillah dua tikungan pertama saya masih di depan tapi rival masih sangat dekat di belakang licin sekali ini tracknya karena habis hujan lebat sudah dien kehidupan kayati buah sejauh sejauh terbuka sejauh sejauh pengarau Di belakang masih sangat dekat. Jangan sampai salah, jangan sampai melintir. Honda Civic Turbo di belakang saya tenaganya lebih besar jauh, tapi memang pengendalian apalagi di saat hujan seperti ini, Honda Civic FD2R yang saya pakai benar-benar superior handlingnya. Balapan akan ditempuh dalam 54 lap, jadi benar-benar jarak yang sangat panjang. Selain harus bisa kencang, saya juga harus bisa menjaga kondisi mobil supaya bisa finish. Alhamdulillah sudah mulai berjarak. Di track lurus ini sekitar 230 km per jam. Lap pertama saya lalui dengan jarak yang lebih dari 1 detik. Dua detik malah. Aduh, aduh, aduh. Hampir, hampir saja. Remnya mengunci karena tracknya sangat licin. Karena ini lap kedua, saya belum tahu bagaimana mengerem di tikungan pertama. Untungnya tidak tersalip. 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 Hati-hati, ah. Ya, jadi dekat lagi. Lumayan yang belakang. Ih, licinnya Benar-benar harus halus sekali menyetir saat hujan Tidak boleh gegabah sama sekali Mobil saya ini tidak dilengkapi dengan ABS Jadi, mengeremnya harus hati-hati Terima kasih telah menonton! Wah, sudah ada satu mobil berhenti Oke, sekarang memasuki lab ketiga Gaspol saya harus hati-hati mengerem di depan Supaya tidak seperti lab sebelumnya Hampir saja masuk gravel Semoga yang kali ini bisa mulus Masih ngelock sedikit Masih kelewat sedikit Ternyata licin sekali memang Tapi untungnya tidak separah lab sebelumnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke kita langsung masuk ke lap 16 Jadi sementara saya masih di depan dan sudah jauh meninggalkan lawan yang lain Dan sekarang saatnya overlap pembalap-pembalap yang di belakang Track sudah mulai mengering tapi masih belum kering 100% Saya harus hati-hati dalam meng-overlap jangan sampai terserempet atau insiden Karena itu bisa mengacaukan seluruh balapan saya Jadi kuncinya sabar dan melihat dimana ada kesempatan Sambil terus memantau ke belakang jangan sampai didekati oleh pembalap di posisi kedua Saya lambaikan tangan terima kasih kepada pembalap yang baru di overlap Oke ini adalah teammate saya Akid Azli Driver for car no.50 The second driver Ahmad Akid Azli Akid, apakah perasaan Akid untuk pembalap kita untuk hari ini? Kita perasaan sangat baik Alhamdulillah syukur Kita sekarang di place yang pertama Jadi kita akan kekalkan insyaAllah Sampai habis race Race pun lama So kita akan buat yang terbaik insyaAllah Oke seperti yang kita lihat dah masa qualifying Akid menduduki dengan Fiatra Airy menduduki di pole position betul tak? Dan bermula di pole position dan masih lagi Mengge-megang tahta pole position tu Jadi kalau kita lihat dari segi performance daripada UCID dan juga Tauhid Anwar Mungkin tidak seberapa yang mereka expect Jadi apakah ini satu advantage untuk Akid sendiri? Alhamdulillah kita bagi driver dari Indonesia Yaitu Fiatra Airy Dia sangat-sangat berpengalaman So saya belajar dengan dia banyak So ya advantage lah bagi tim kita Untuk meneruskan perubahan insyaAllah Oke kita kembali lagi ke balapan Kembali meng-overlap-meng-overlap mobil ini Tidak lama lagi saya akan pit stop Dan setelah pit stop akan digantikan oleh Akid Untuk menyetir mobil ini Dan setelah pit stop akan digantikan oleh Akid Dan setelah pit stop akan digantikan oleh Akid Mungkin pembalap yang di depan tidak melihat Mau saya overlap Hampir saja untungnya masih bisa terhindar dari celaka Kita harus kepala dingin Karena ini balapnya 300 km Pasti akan menguji fisik dan mental Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati melalui radio komunikasi tapi karena suara mobilnya terlalu kelas jadi anda tidak bisa mendengar percakapan itu tapi intinya sekarang saya sudah merencanakan untuk segera masuk pit dan berganti dengan akit sekaligus melakukan review alias pengisian ulang bahan bakar selamat menikmati oke sekarang bersiap-siap masuk pit disini masih boleh gaspol sedangkan nanti pada saat garis pit entry saya tidak boleh lebih dari 60 km per jam ada 2 kali pit stop yang diwajibkan ini adalah pit stop pertama akit akan masuk menggantikan saya namun sayang sekali gopronya tiba-tiba mati karena sudah kehabisan baterai jadi pada saat akit mengemudi itu tidak terekam tapi akit menyetir sekitar 10 lap dan setelah itu dia kembali masuk kami melakukan review dan saya kembali menyetir oke go ini adalah setelah pit stop kedua dan saya akan menyetir sampai garis finish dengan 19 lap tersisa akit sangat baik tadi menyetirnya sehingga masih bisa mempertahankan posisi masih di posisi pertama bahkan keunggulannya juga semakin jauh dengan pembalap di belakang saya tinggal memastikan bahwa mobil ini bisa finish dengan selamat dan tetap di posisi pertama tapi tentunya masih banyak challenge di depan karena banyak sekali mobil yang harus di overlap kemudian juga di belakang sekarang posisi kedua adalah Alvaro dan Alvaro ini juga pembalap yang lumayan kencang tapi terima kasih pada akit selisihnya sekarang sudah cukup jauh ke belakang oke ada satu mobil lagi harus di overtake ini kelihatannya pesusuki swift ya tidak ada masalah pemasuki tikungan 7-8 ada dua mobil lagi di depan saya harus makin hati-hati karena ini sudah banyak yang lelah pembalap termasuk saya jangan sampai mereka tidak melihat dan kemudian terjadi insiden karena di mobil ini tidak ada klakson di depan kelihatannya ada civic type R untuk di overlap juga nah di tikungan ini saya menggunakan left foot braking alias mengeramnya dengan kaki kiri karena tidak perlu mengubah posisi gigi oke kelihatannya setelah tikungan terakhir ini akan bisa di overlap slip streaming sedikit supaya berkurang hambatannya ya tidak ada masalah selamat menikmati karena rival sudah tertinggal cukup jauh di saat ini saya mengoper gigi persneleng lebih rendah RPMnya tidak sampai 9300 tapi hanya sampai 8900 sampai 9000 RPM ini tujuannya supaya menghemat bahan bakar dan juga membuat mesin lebih awet susuki swift lagi habis tikungan 8 akan saya susul kiri kanan ya ah kiri perpindahan gigi perpindahan gigi juga saya usahakan halus supaya gearbox juga tahan sampai finish di 300 km nanti ya kita lihat foot braking lagi sedikit ah hampir terpleset masih licin lintasan belum 100% kering ada dua mobil lagi harus di overtake di overlap maksud saya indah sekali suara dari Honda Civic Type R ini oh ini di depan Civic Type R lagi yang mau saya overlap wah banyak sekali ini mobil harus hati-hati Civic nanti dulu deh masuk ke tikungan 56 sebenarnya saya agak ngeri overtake disini oke saya sabar dulu saja setelah tikungan 6 akan saya ambil Bismillahirrahmanirrahim semoga dia lihat ya dia melihat mengangkat gas terima kasih ini spionnya ini spionnya memang agak longgar ya jadi harus distel terus masih banyak mobil lagi yang harus di overlap sudah terima kasih ada Civic Type R dan ada apa ini kelihatannya itu Toyota Yaris Suzuki Swift di depan dan satu Honda Civic Type R eh sorry maaf Honda Jazz oke semoga dia melihat saya mau overlap sleep streaming mengurangi hambatan angin oke dia sedikit mengangkat gas supaya saya bisa lewat terima kasih masih ada lagi mobil yang harus di overtake untungnya dia melihat wah saya disusul lagi sebenarnya tidak boleh karena dia sudah di overlap sebenarnya tidak boleh menyusul saya tapi it's okay lah yang penting safe oke saya akan susul dari sisi dalam menuju tikungan keempat semoga dia melihat oke clear aman seterusnya Civic Type R lagi sekarang keunggulan saya sudah cukup jauh masih ada 15 lap lagi tapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang sudah tidak hujan dan matahari bersinar efeknya track jadi makin mengering tapi efek samping berikutnya adalah kabinnya menjadi sangat panas saya harus keep cool jangan sampai panas ini merusak konsentrasi saya ya ada 4 mobil lagi di depan ya ada 4 mobil lagi di depan hampir saja hilang konsentrasi sedikit tadi ada 4 mobil sekarang yang harus di overlap kita mulai dari Honda Jazz putih dulu kita mulai dari Honda Jazz putih dulu karena balapan sepang 300 km ini diikuti oleh banyak sekali pembalap makanya tidak habis-habis yang harus di overlap dan ini adalah challenge harus tahan dan harus tenang selamat menikmati nah ini adalah Suzuki Swift dari tim yang sama tadi dikendarai oleh Mark Darwin dan dia memimpin kelas men serta posisi sementara untuk di kelas 1600 cc atau disebut di sana sebagai kelas MTC Malaysian Touring Car saya lambaikan tangan karena Mark Darwin adalah teammate saya di tim Tedco Racing oh pelan sekali mungkin ada trouble dia saya berpindah gigi sudah mulai santai dan sudah mulai saya turunkan RPM saya kasih space karena ada Jazz di sebelah kanan oke dia memberi ke saya clear oke kita langsung skip tinggal dua lap lagi dan saya sudah memimpin satu menit lebih di depan pembalap di posisi kedua nah ini saya sudah angkat gas dari jauh sekarang kita masuk ke last lap ini adalah lap terakhir benar-benar di lap ini saya lebih deg-degan ah terpleset sedikit jangan sampai berbuat hal bodoh dan jangan sampai mobil itu rusak sebelum sampai ke finish ini adalah lap yang terasa sangat-sangat lama saya ngerem dari jauh memastikan semuanya aman-aman saja karena saya ingat di balapan Le Mans dulu pernah ada tim pabrikan Toyota yang sudah memimpin tiba-tiba mobilnya tidak finish di lap terakhir karena ada gangguan teknis saya harus memastikan saya membawa mobil ini utuh sampai finish tidak perlu terlalu kencang tidak perlu terlalu maksimal yang penting safe aman sekali mengambil tikungannya tikungan 9 tikungan 11 ini juga saya menggunakan left foot braking aman saja jangan terlalu beresiko oke dua tikungan lagi tidak boleh jumawa tidak boleh besar kepala tetap harus hati-hati satu tikungan lagi di depan dan di depan ada dua mobil yang harus di overlap saya memutuskan overlap satu mobil saja dan biarkan swift itu di depan saya satu tikungan lagi yes yes alhamdulillah finish juara satu sepang 300 km alhamdulillah let's have a look at the overall results then for this finale 300 km race in touring production Akhilazdin Fittraeri with a fantastic performance City Racing winning that Uzaydi with another creditable great run in second lot of troubles but still managed the third spot for our engineering from Lai and Tauhid Fadzalalang in fourth Avan Abdullah and Umar Abdullah in fifth and then Kami and Victor Chong in sixth now in second place car number 77 team Maxun Garage Mohamad Yusaydi well Yusaydi my most valuable driver of the year gets into second spot and the winner for the team production category of round four of MCS 2022 is car number 50 City Racing Ahmad Akhil and Fittra Ayuri but they just couldn't stop this pairing of Fittra Ayuri and Akhil today big thanks of course to all the sponsors involved in the racing championship series and I would like to invite all presenters to join the winners for the KBS that is touring production for the finale come on guys make some noise for all the winners come on let's go yes all right thank you gentlemen thank you to all presenters and congratulations once again to all the winners for the team production category Alhamdulillah juara satu Akhil thank you very much oh mana ada ada dua pialanya ya jadi kita juara satu overall thank you juga Akhil udah ajak disini jangan bosen-bosen balapan nama saya ya 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 oke jadi begitu aja Alhamdulillah terima kasih juga buat support semua temen-temen jangan lupa anda klik like bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Ayuri jika ada belum follow instagram saya at fitra.ri dan instagram akit underscore kit sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 bye